Berikut ini cara untuk membeli barang di Lazada lebih dari 1 Jadi misalnya kalau kita membeli lebih dari 1 itu dalam 1 toko ongkirnya masih 1 kali bayar selama tidak lebih dari 2 kg barang Kalau 2 kg barang dalam 1 toko itu berarti kita bayar double untuk ongkirnya Nah untuk kalian yang ingin belanja lebih dari 1 seperti ini Ini kan kalian bisa cari dari beranda lewat pencarian juga bisa Kemudian setelah itu cari produk yang ingin dibeli Nah produk di Lazada itu kan ada beberapa jenis Ada yang 2 jenis atau 2 varian ada yang 3 seperti kipas ini Kalau kalian ingin membeli dalam 1 toko yang namanya Miniso ini Nah kalian pilih troli dulu ini Tambahkan ke troli Yang ini ada troli Pilih variannya Nah misalnya kalian ingin pilih warna merah jambu ini 1 Tambahkan ke troli Kalau ingin lebih dari 1 dengan varian ini Ini ada opsi plusnya Jadi kalau kita pilih disini 2 berarti kita akan beli 2 warna merah jambu Seperti itu Nah setelah kita tambahkan ke troli Disini nah kita tambahkan ke troli Kalau kita ingin beli warna mungkin warna lain tambahkan lagi disini Tambahkan ke troli misalnya ingin beli warna hijau tambahkan ke troli Nah bagaimana untuk produk lain dalam 1 toko kunjungi dulu tokonya disini Boleh ke bawah nah ini ada kunjungi tokonya ini ada opsi kunjungi toko atau pilih pada namanya juga bisa Nah kita sudah dalam 1 toko Ini produknya bisa kita beli disini lihat di semua produk di bawahnya Ada opsi semua produk Nah setelah itu misalnya kita ingin beli yang namanya ini Ada yang namanya Earphone ataupun headset Pilih dulu headsetnya Nah sebelum kalian membeli itu Hal yang paling penting lihat review di bawah Ini kan ada penilaian bintang Terus orang yang sudah membeli Nah ini ada jumlah terjual Terus lihat di bawahnya Kalau reviewnya jelek Nah itu jangan dibeli Kalau reviewnya bagus Lihat semua ulasan disini Baru dibeli Nah bagaimana untuk menambahkan lagi Pilih yang tambahkan ke troli Nah pilih varian warnanya Atau kadang ada varian ukuran Pilih tambahkan ke troli Untuk warna lain silahkan tambahkan misalnya green atau hijau Dan lanjutkan lagi pilih produk yang lain Mungkin kalian ingin beli Seperti ini Warna green tambahkan ke troli Nah seperti itu caranya Pastikan masih sama dalam 1 toko Tambahkan saja Nah setelah kalian ingin membayar Kalian bisa langsung pilih Akun keranjang ini Keranjang belanja yang ada di atas Atau kalian bisa Pilih troli yang ini Menu troli yang ada di bawah Nah lihat Kalau kita ingin langsung membayar Ini kan ada nama tokonya Pilih disini Nah ini ada totalnya Total belanja kita Untuk menambah Berapa banyak kita ingin membeli disini Misalnya kita ingin membeli Ini menjadi 2 Nah ini kan ada Ico minus ada Ico plus Tambahkan Seperti itu Baru pilih check out disini Untuk lanjut membayar Kalau kalian memilih Yang namanya produk toko lain Itu beda lagi Ongkirnya Dan produknya akan berbeda Dikirim ke rumah kita Kalau yang ini 1 paket Karena kita masih dalam 1 toko Baru pilih check out Dan silahkan dibayar Itu saja Caranya silahkan dicoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!